Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Tataris dari kelas 4D Saya ingin berbagi sedikit pengetahuan mengenai melatih kesabaran di bulan Ramadan Kini kita berada di bulan Ramadan yang disebut juga dengan Syahrus Sabar Bulan Kesabaran Dikatakan demikian karena pada bulan ini umat Islam dilatih untuk bersabar melalui ibadah kuasa Menahan lapar adalah latihan sabar Menahan dahaga adalah latihan sabar Menahan agar tidak marah adalah latihan sabar Menahan untuk tidak mengumpat adalah latihan sabar Rasulullah bersabda, kuasa itu setengah sabar Dari kata sobaru yasmiru yang artinya menahan Menurut istilah sabar adalah menahan diri dari kesusahan Dan menyikapinya sesuai syariah dan akal Menjaga lisan dari telaan Dan menahan anggota badan dari berbuat dosa lainnya Orang yang sabar biasanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut Giat bekerja, tidak mudah marah, rajin beribadah, suka bersedekah dan membantu orang lain Tidak berbicara kotor, senang biasa mengalah demi kebaikan dan ikhlas Manfaat bersabar adalah Mudah menyelesaikan suatu permasalahan Karena biasanya orang sabar dan berpikir selalu tenang Jarang mempunyai konflik dengan orang lain Tidak kaget dan tidak panik dalam menghadapi suatu masalah Maka di bulan kesabaran ini Kita perlu melatih dan mengasah tingkat kesabaran kita Islam mengajarkan bahwa sabar itu ada pada tiga hal Pertama, sabar dalam ketaatan Artinya, seorang mukmin harus sabar Menjalankan perintah Allah SWT Meskipun perintah itu berat dan dibenci oleh nafsunya Hai orang-orang yang beriman Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar Kedua, sabar dalam meninggalkan larangan Ada kalanya, orang sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Tetapi ia tidak sabar dalam meninggalkan larangan Kesabaran juga harus diamalkan dalam meninggalkan kemaksiatan dan larangan-larangan Allah SWT Hadis Orang yang kuat bukanlah orang yang bisa mengalahkan lawannya Tetapi orang yang kuat adalah orang yang mabur menguasai dirinya ketika marah Ketiga, sabar dalam musibah Sabar dalam Islam bersifat proaktif dan progresif Ia tidak statis tetapi telah dahulu atau bersamaan dengan ikhtiar maksimal Dan upaya untuk senantiasa mencari solusi atas problematika yang dihadapinya Saat semua upaya telah dilakukan Saat ikhtiar mencapai batas maksimal Maka itulah sabar bertemu dengan tawakal Ia menyerahkan kepada Allah Dan sebab itu Allah akan mengampuni dosa-dosanya Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelabaran, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar Surat Al-Baqarah ayat 155 Semoga di bulan Ramadan yang juga dikenal sebagai bulan kesabaran ini Kita mampu melatih kesabaran kita Dan dikuatkan kesabaran kita oleh Allah SWT Demikian yang dapat saya sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan Amin Ya Rabbal Alamin Min bajak sawah ketika turun hujan Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan Sekian ceramah dari saya Wabilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh